Dan akan Allah tanamkan ke dalam hati kalian umat Islam sebuah penyakit namanya al-wahan. Seseorang langsung bertanya, ya Rasulullah, mal-wahan, apa itu al-wahan, ya Rasulullah? Hubba dunia wa karahiyatul ma'ud. Cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Kalau kita cinta dunia takut menghadapi kematian, lalu bedanya kita sama orang-orang yang mimpin dunia sekarang apa? Ya kan? Kakak ada bedanya. Mereka cinta dunia betul, materialis, sekularis. Mereka kakak doyan mati, betul. Mereka kakak doyan mati dan takut mati, betul. Ya kalau sampai kita sama mereka jadi sama, padahal kita ngaku beriman dia kafir. Ya siapa yang salah nih? Ya tentu yang salah kita. Seorang Abu Bakar Siddiq, imannya begini, akhlaknya begini, semangat berjihadnya begini, ibadahnya Masya Allah. Tapi Allah juga memberikan dia rizki yang lapang. Dia saudagar yang sukses. Tapi tolong lihat, filosofinya Abu Bakar Siddiq itu apa? Jadikan dunia sebatas dalam, genggaman tanganmu. Jangan biarkan sampai dunia masuk ke dalam hatimu. Jadi di hati Abu Bakar, di hati para sahabat yang ada apa? Akhirat, yang ada itu Allah. Bukan yang lain. Kalau kita kan enggak, dunia yang ada di hati kita. Gimana caranya bisa menang? Udah tahu kemenangan di tangan Allah. Udah tahu jadwal kemenangan di tangan Allah. Kekalahan di tangan Allah. Tugas kita bukan memaksakan kemenangan. Tugas kita adalah konsisten. Istiqomah, itu tugas kita. Dengan istiqomah kita menang, Alhamdulillah. Dengan istiqomah kita kalah, Alhamdulillah. Duniawi ya, duniawi. Karena hakikat kemenangan adalah mati dalam istiqomah. Itu hakikat kemenangan. Begitu juga dengan takut mati. Masa sih orang mu'min takut mati? Bahkan orang mu'min kan yakin kematian itu satu keniscayaan. Ya enggak? Kita kan yakin kematian itu pasti datang. Ayatnya udah bertaburan di alam Al-Quran. Tiap-tiap yang bernyawa, berjiwa, pasti merasakan. Kematian itu udah pasti. Berarti kita bukan takut mati. Kita ini sibuk memikirkan bagaimana mati yang mendatangkan husnul khatimah. Kan begitu? Itu yang kita pikirkan. Kita bukan mengelak dari kematian. Tetapi kita berusaha untuk membangun kehidupan yang menyebabkan kalau kita mati, matinya husnul khatimah. Bahkan sebagian kecil dari umat Islam, enggak sekedar husnul khatimah, maunya mati syahid. Tahu mati syahid? Mati di medan peperangan lawan musuh-musuh Allah dan terbunuh. Dan kenapa umat Islam tertentu doyan mati syahid? Karena Nabi sudah bilang, orang mati syahid di medan peperangan oleh musuh-musuh Allah, itu kayak dicubit, digigit semut. Kayak digigit semut. Dan ketika ruhnya datang ke Allah, ditanya, mau apa kamu? Dia jawabnya apa? Kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah. Biar aku berperang lagi lawan musuh-musuh engkau, kemudian aku terbunuh lagi. Hidupkan lagi aku, aku berperang lagi, terbunuh oleh musuh-musuh engkau, hidupkan lagi. Masya Allah. Sakin mulianya, mati syahid itu. Dan kalau umat Islam sudah doyan mati syahid, itu orang kafir itu udah mulai, udah mulai, orang kafir enggak berani lagi dia, ngelihat kita. Jangankan godain kita. Ngelihat kita aja enggak berani. Khalid bin Walid, itu dijuluki apa sama Nabi? Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sehingga dengan julukan itu, jadi doa yang dikabulkan sama Allah. Dimana kalau Khalid bin Walid mimpin peperangan, enggak ada kamu sekalah. Kamu sih menang terus. Suatu ketika, Khalid bin Walid mimpin pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari pasukan Romawi musuh. Tetapi berangkat dengan pede ini pasukan Islam ini. Padahal jumlahnya jauh lebih kecil dari jumlah pasukan Romawi. Di perjalanan, Khalid bin Walid mengeluarkan satu kalimat yang luar biasa pengaruhnya. Dia bilang, Jiktu biunasin yuhibbunal mautaka matuhibbunal khayyah. Hai orang-orang Romawi, aku datang dengan sekumpulan manusia yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ucapannya ini sampai ke telinga seorang tentara Romawi. Tentara Romawi itu langsung lari ketemu sama generalnya, pemimpin tertingginya, dilaporkan ucapan itu kepada si general. Si general langsung gemetaran. bagaimana kita bisa menang lawan pasukan yang cari mati sedangkan kita cari hidup katanya. Dan anda tahu, Khalid bin Walid yang sudah sekian banyak ikut peperangan, matinya di mana? Di atas tempat tidur. Matinya di atas tempat tidur. Makanya di atas tempat tidur menjelang wafat, dia mengucapkan kalimat yang lagi-lagi berpengaruh besar. Dia bilang apa? Semoga para pengecut itu gak pernah bisa tidur nyenyak katanya. Karena para pengecut itu orang-orang yang gak mau pergi ke medan jihad. Yang doyanya di rumah aja, tidur aja. Tapi lihat nih, Panglima perang, udah ikut berbagai peperangan, matinya di atas tempat tidur. Kematian bisa datang kapan aja, bagaimana bentuknya. Dan anda tahu, Khalid bin Walid ketika jasad mulianya dimandikan, ditemukan ada 80 bekas luka pedang, luka tombak, luka panah. Matinya di atas tempat tidur. Masya Allah. Jadi gak pantas. Kita ini terjangkiti al-wahan itu gak pantas. Dan kalau kita biarkan kita pantas menjadi orang-orang yang kena penyakit wahan, ya pantas. Musuh-musuh Allah terus-menerus tidak punya rasa takut kepada kita. Nah jadi saudara kurahimakumullah, inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kian memuncak. Sampai keluarnya puncak fitnah, yaitu fitnah sepanjang zaman, fitnah al-masihud-dajjal. Dan memang Dajjal adalah fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nabi bersabda, hai manusia, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah Dajjal. Dan sungguh, Allah tidak mengutus seorang Nabi pun, melainkan Nabi itu memperingatkan umatnya masing-masing mengenai Dajjal. Sedangkan aku Nabi terakhir, kalian umat terakhir, berarti tidak bisa dipungkiri lagi, Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Jadi semua Nabi sudah peringatkan soal Dajjal, semua Nabi sudah meninggal, sampai Nabi kita sudah meninggal, Dajjal belum keluar. Berarti Dajjal akan keluar di tengah umat Muhammad SAW, yang hidup tanpa Nabi Muhammad SAW. Dan kita memenuhi kriteria itu. Soal Dajjal yang muncul di era kita kah, anak kita kah, Wallahu'alam Bissawab. Nah sedangkan dalam hadis yang lain lagi, Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih ku takuti dari fitnanya Dajjal. Dan tidaklah seseorang selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan dia pasti selamat pula dari fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, kecil maupun besar fitnah itu, melainkan untuk menjemput datangnya fitnah Dajjal. Dari hadis ini apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan, kalau memang benar kita sekarang sudah berada di era badai fitnah, berarti fitnah ini tidak akan menurun, Pak, kualitasnya. Kualitasnya tidak akan turun, kuantitasnya tidak akan turun. Makin berat, Pak. Jadi jangan bermimpi untuk mengatakan bahwa, waduh, kayaknya kondisi tidak makin baik ini, gimana ya. Memang bakal makin buruk. Saya bukan menakut-nakuti, cuma memang begitulah kira-kira makna dari hadis ini. Bahwa fitnah yang sekarang bisa kita hadapi, niscaya kita bisa menghadapi yang berikutnya. Bisa berikutnya, bisa menghadapi berikutnya. Sampai Dajjal kita bisa hadapi. Jadi kayak gunung gitu loh. Kita mau menaklukan puncak gunung. Nama gunungnya Gunung Dajjal. Baru di level lereng, udah pegel gitu. Ah pulang aja deh. Udah kalah dia. Level lereng berhasil. Level tengah, ya kan. Ah capek. Pulang aja. Kalah dia. Udah sampai di atas, ya kan. Udah tinggal dikit lagi. Jatuh dia. Tergelincir dia. Kalah dia. Tapi kalau yang sampai ke atas, aman. Tapi kalau orang baru di level lereng, ketemu Dajjal nanti udah pasti deh. Udah registrasi langsung jadi pengikut Dajjal. Nah sekalipun oknum Dajjal belum keluar, namun umat Islam di dalam sistem kafir syirik dunia modern dewasa ini harus menghadapi fitnah yang kata Nabi Muhammad SAW lebih ditakuti menimpa umat Islam daripada fitnah Dajjal. Jadi suatu ketika Abu Zar al-Ghifari berjalan gandengan tangan bersama Rasul menuju ke rumah Rasul. Tiba-tiba Nabi mengatakan, ada selain Dajjal yang lebih ku takuti menimpa umatku. Kaget Abu Zar mendengar ini. Karena Abu Zar tahu hadis bahwa Dajjal itu fitnah yang paling dahsyat. Tahu-tahu Nabi bilang, ada selain Dajjal yang lebih ku takuti menimpa umatku. Langsung dia bertanya, karena aku khawatir Nabi keburu masuk ke rumahnya, aku pun bertanya, ya Rasulullah sesuatu yang lebih kau takuti menimpa umatmu selain Dajjal itu apa? Kata Nabi, para imam-imam yang menyesatkan. Tafsirannya ada dua. Pertama, tafsirannya para penguasa yang tidak memimpin dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Satu. Dan kedua, para ulama' suh. Ulama' suh itu lawannya ulama' khair. Ulama' khair itu ulama' yang baik. Ulama' yang takutnya hanya kepada Allah, dan antara ilmu dan amalnya kelop. Kalau ulama' suh itu ulama' yang takutnya kepada selain Allah. Dan biasanya takutnya kepada tafsiran imam-imam menyesatkan yang pertama tadi. Dan antara ilmu dan amalnya tidak kelop. Pertanyaan. Kita sekarang hidup di era tafsiran pertama atau tafsiran kedua yang ada? Innalillahi wa innaillahi rajwa. Dua-duanya hadir. Ya. Selamat menikmati.